Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita, tapi kita bisa mengatur hati ini untuk selalu menyukai orang lain. Bukan untuk dilenakan, tapi untuk memastikan bahwa hati kita tidak ada kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wasahlan di channel Keluarga Bunai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Hai kamu gajian akhir bulan, Bunai mau ngingetin aja, ini udah tanggal 28, gimana hati? Udah mulai deg-degan bahagia sumringnya atau malah tambah beban? Karena udah kebablasan di bulan-bulan sebelumnya, jadi bulan ini kayak bingung tambah sulamnya dari mana. Tapi gak apa-apa, tetap semangat aja, jangan terlalu cepat menjudge diri kamu bahwa kamu orang yang gagal. Semangat terus ya temen-temen ya, Bunai juga gitu kok on off, kadang-kadang boros, kadang-kadang enggak. Sekali lagi, Bunai selalu bilang bahwa berhasil tidak harus 100% karena hidup ini bukan sistem Android yang kalau di-download harus 100% baru berhasil. Enggak ya, berhasil itu adalah kita senantiasa mencoba, memperbaiki diri, belajar lebih baik lagi, punya strategi-strategi baru. Wah, itu sih yang menurut Bunai paling-paling bikin hidup kita terasa berhasil. Karena balik lagi sih, kalau orang udah ngerasa berhasil yaudah mau ngapain lagi, gak mau belajar lagi, gak mau nyoba lagi, gak mau dengerin nasihat lagi, kan kayak gitu ya. Aduh, di akhir bulan udah langsung kena kultum aja. Oke, jadi untuk hari ini Bunai mau sharing sama temen-temen gimana tanda ibu sudah bagus untuk atur keuangan. Jadi, mohon mohon banget kalau ada gak sengaja ngeklik bapak-bapak nih di vlog Bunai. Yang kamu harus lakukan adalah stop, langsung aja share ke istri kamu. Oke, jadi langsung nih ya. Untuk tanda ibu sudah bagus mengatur keuangan, yang pertama adalah... Yang pertama adalah memiliki dana kesehatan. Nah, jangan sampai nih seorang ibu senantiasa menyisihkan dana untuk hiburan, jalan-jalan pas weekend, jajan-jajan cantik, cemilan yang super heboh, tapi lupa untuk menyiapkan dana kesehatan. Balik lagi ya, dana kesehatan di sini yang Bunai maksud bukannya harus asuransi temen-temen. Nah, kalau untuk asuransi sendiri, semua balik lagi ke pilihan masing-masing. Nah, jadi di sini tuh Bunai lebih kayak harus ada vitamin, makanannya gizi, nutrisi, jadi wajib disisihkan. Mungkin ibu-ibu juga ngelakuin hal yang sama sih secara gak sadar. Kayak misalnya kalau masak semur, telur, campur kentang, nah kentangnya dimakan ibunya, telur dimakan anaknya. Kayak gitu gak? Ada yang sama gak? Tulis ya di kolom komentar. Kan gitu ya, ibu-ibu tuh kadang gitu, bikin balado ayam, dicampur terong, dicampur tahu. Ya buat apa? Ya buat ibunya makan terong sama tahu aja, yang penting anaknya makan ayam. Kayak gitu gak? Makanya emang kasih ibu tiada tara ya, tiada harap kembali, bener banget sih. Udah gitu kadang-kadang si suami ya gak engeh lagi. Ini suami dengerin gak? Kita udah nyiapin-nyapin, resisi-sisihin ayam buat anak-anak. Yolo dia dateng dengan lahapnya makan ayam langsung dua. Kita cuma bengong aja gitu ya. Enggak ya teman-teman, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kelimpahan rizki untuk keluarga kita. Nah jadi balik lagi ya, ibu yang keuangannya udah bagus harus punya dana kesehatan. Misalnya 100 ribu buat cuma beli madu, buat cuma beli vitamin, kan sekarang juga banyak ya vitamin-vitamin yang gak terlalu mahal. Jadi jangan sampai terbalik bunda-bunda sayang, kamu nyiapin dana untuk jajan, sementara untuk kesehatan kamu gak siapin. Oke jadi lanjut, yang kedua tandanya adalah dimana komponen gaji itu menyisihkan dana pendidikan lebih besar dari dana hiburan. Nah ini ngomongin hiburan bukan liburan ya. Kenapa? Karena kalau menurut bunai, hiburan dan liburan adalah dua komponen yang berbeda. Meskipun agak-agak mirip sama kayak dana darurat dengan dana tak terduga. Ini kan agak mirip tapi sebenarnya berbeda. Kalau menyisihkan dana untuk liburan bunai sih setuju banget. Karena kan kita juga harus quality time, harus healing, harus ada support waktu untuk anak-anak kayak gitu ya. Nah yang masalah itu adalah kalau hiburan. Kalau hiburan tuh kayak keadaannya ngedesek aja terus-terusan. Bengong-bengong-bengong, eh makan yuk di resto abis 200 ribu. Bengong-bengong-bengong, eh jalan-jalan yuk ke mall abis 300 ribu. Sementara untuk dana pendidikan disuruh nabung 500 ribu itu gak bisa, gak bisa, gak mampu, gak ada. Nah padahal kalau sekali makan di resto aja misalnya nih habis 100 sampai 150 ribu. Itu udah angka standar banget sih kalau menurut bunai ya. Kalau dikali 4 setiap weekend apalagi Sabtu dan Minggu ditambah. Masya Allah, coba deh dihitung-hitung. Apakah dana pendidikan itu lebih kecil dari dana hiburan? Harusnya itu dana pendidikan jauh lebih besar kita simpan dibanding dana hiburan. Kalau liburan itu boleh banget. Cirinya bedanya apa bunai? Kalau liburan dia jangka panjang. Terus ada rencananya yang namanya liburan. Anak-anak sekolah lagi liburan. Nah ada rencananya kan? Ada jangka panjangnya kan? Tapi kalau hiburan tuh enggak. Tiba-tiba aja mau. Tiba-tiba aja pengen. Tiba-tiba aja harus gitu. Itu yang kalau menurut bunai agak sedikit hati-hati ya. Pokoknya ya emang menteri keuangan tuh agak-agak meng-cader ya? Siapa yang jadi menteri keuangan meng-cader-cader? Nah tulis deh di kolom komentar. Kita doain mudah-mudahan cadernya tahun 2022 agak berkurang gitu. Karena bunai juga kadang-kadang suka cader. Apa dulu nih yang harus kita prioritasin? Anak-anak mau, anak-anak pengen. Kadang mereka juga kan suka nanya. Kok yang lain bisa? Kok aku enggak? Nah itu tuh yang harus kita latih untuk komunikasi sama mereka. Nah untuk trik berkomunikasi sama anak. Berkomunikasi sama suami. Terus tips-tips hemat. Itu bunai pisahkan di vlog bunai satu lagi ya. Yaitu Sketsa Bunda. Teman-teman bisa langsung subscribe aja. Insya Allah juga nanti disana hadir beberapa tips yang menunjang. Untuk kita sebagai ibu rumah tangga lebih bahagia lagi. Oke jadi lanjut nih. Tips yang ketiga disini adalah. Tanda ibu sudah bagus keuangannya adalah. Memiliki anggaran untuk investasi meskipun minim. Seminimal mungkin. Nah balik lagi ya. Investasi terbaik itu kan katanya leher ke atas. Alias tuh pikiran kita, mental health kita. Nah itu yang harus dilatih. Nah teman-teman harus cari nih. Untuk anggaran-anggaran yang investasinya minim. Tapi bisa memberikan support sistem terbaik. Nah kalau berkenan bunai juga bikin smart mom kelas. Disana bukan pematerinya yang hebat. Tapi pesertanya hebat-hebat. Kenapa? Karena saling support. Dimana kita ngerasa masalah kita lebih berat. Ternyata ada peserta lain yang jauh lebih berat. Tapi ngejalaninnya jauh lebih hebat. Nah mudah-mudahan dengan kita ngeliat teman-teman kita yang berat banget. Ternyata aku tuh gak ada apa-apanya. Nah itu bisa jadi support sistem kita lagi. Untuk selalu bersyukur menjalani kehidupan ini. Aduh di akhir bulan ini ya. Kena kultu mulu sama bunai. Yaudah lah ya. Dibanding kena kultu mulu kita sapa-sapa dulu aja kali ya. Oke disini bunda mau sapa-sapa. Buat kamu yang udah nulis pengen beli rumah di tahun ini. Amin semangat sayang ya. Kita doain teman-teman sama-sama. Mudah-mudahan cita-cita kamu langsung dikabulin sama Allah juga di tahun ini. Dan buat kamu yang masih sering komentar aku gagal-gagal dan gagal. Jangan mudah kecewa karena budgetingmu bukan gagal. Cuma belum menemukan strategi atau metode yang tepat buat kamu pribadi. Mulai ya untuk belajar lebih mengenal kepribadian. Sehingga kamu bisa merem atau meminimais kegagalan. Dan terakhir untuk kamu yang ngerasa gajinya selalu pas-pasan. Sini pelukan sama bunai. Jangan sedih ya. Kamu gak sendirian di luar sana masih banyak banget yang juga pas-pasan. Mudah-mudahan dengan kita bersabar di tengah ekonomi yang pas-pasan akan mendatangkan keberkahan. Kalau gak untuk kita saat ini tapi untuk anak-anak di masa depan. Amin. Nah untuk teman-teman yang mau doanya ya. Jadi sapaan bunai dan diaminkan sama-sama nih. Boleh langsung tulis-tulis aja di kolom komentar. Oke jadi lanjut kita masuk ke tanda keuangan sehat di nomor 4. Ini nomor 4 agak sedikit dicubit-cubit gitu rasanya ya. Karena banyak kejadian. Oke jadi nomor 4 adalah tidak berhutang. Kalau untuk keinginan. Sebagai contoh di akhir bulan belum gajian. Menggunakan kartu kredit hanya untuk ke restoran. Please stop. Kamu harus berpikir bulan ini aja aku mau ke resto uangnya udah gak ada. Sementara bulan ini gajiannya gak dipotong apapun. Kebayang dong kalau bulan depan gajiannya aku potong. Untuk bayar hutang bulan ini itu bakalan tambah kurang. Bener gak? Itu yang harus dipatri dulu sih. Jadi jangan pernah berhutang. Kalau untuk gajian. Belum gajian belum punya uang. Yaudah aman-aman aja dulu di rumah. Gak usah pake segala ngutang-ngutang. Apalagi mohon maaf banget gunain kartu kredit. Ya balik lagi sih. Emang pilihan kembali ke teman-teman masing-masing. Tapi kalau menurut bunai. Jangan sampai untuk keinginan kita berhutang. Atau membeli untuk hobi yang sebenarnya gak produktif. Sampai rela nyicil. Karena lagi ngetrend beli terus nyicil. Anak juga sama. Anak lagi suka ini terus kita dukung. Dukung boleh. Support boleh. Tapi kalau kita babak belur sampai harus nyicil-nyicil. Dan nanti satu titik anaknya bosen. Itu yang bakal bahaya banget teman-teman. Jadi kalau menurut bunai. Sabar aja dulu. Kalem aja dulu. Lakukan semampu kita. Supaya anak-anak juga tahu. Bahwa hidup ini butuh proses. Bukan sulap. Waduh. Panjang pembahasan hari ini. Langsung aja kita tutup. Karena durasinya udah kepanjangan. Jadi yang kelima adalah. Mengutamakan kebutuhan versus keinginan. Jangan sampai ya. Ibu-ibu nih. Hai bunda-bunda semuanya. Bunda Aisapa. Ngeluh harganya naik. Sembokonya gak turun-turun. Sayurannya mahal-mahal. Tapi buat jajan gak kurang. Masya Allah. Tabarakallah. Siapakah itu? Coba ya. Jangan nulis di kolom komentar. Nanti ketahuan ya. Jangan sampai gitu. Kita ngeluhin aja. Itu jadi takutnya. Bunasi cuma takut. Yang kita sajikan buat anak-anak. Jadi gak berkah. Karena kita ngeluh terus. Sementara jajannya kita gak kurang-kurang. Atau bahkan ibu-ibu lebih mengutamakan anaknya jajan bakso. Ketimbang makan sayur. Ah makan sayur doang. Mana ada gizinya. Tetap ya teman-teman. Masakan yang di rumah. Itu akan jauh lebih terjamin hijienisnya. Ketimbang masakan yang teman-teman anggap banyak gizinya. Itu dibeli di luar. Ya gitu ya. Ada yang masih suka kebalik gak? Ngeluh-ngeluh harganya naik. Tapi jajannya jalan terus. Jangan dong. Kita harus jadi ibu. Kalaupun kita cuma bisa ngasih makan tahu. Nih contohnya. Kita selalu afirmasi bahwa. Ya Allah. Yang mencukupkan gizi anak-anak adalah engkau. Saat ini kemampuanku hanya bisa ngasih tahu. Tapi insya Allah. Yakin gizinya akan tetap terpenuhi. Mudah-mudahan tahu ini. Bisa jadi kekuatan. Sumber berkas. Sumber ilmu. Anak-anak jauh lebih baik lagi. Amin. Gitu ya teman-teman ya. Mulai ya. Di epoknya keluar ya. Oke terakhir disini pun yang mau ngasih quotes. Bahwa jangan mengatur uang dengan ego. Selalu mengatakan. Tidak ada di saat butuh. Buat pendidikan saat butuh gak ada. Gak punya uangnya dimana. Tapi di saat utuh disiasiakan. Di saat emang ada. Bukan yang mikirin masa depan gitu. Malah yaudah. Pokoknya yang penting ada. Kita habis-habisan. Jangan ya teman-teman. Kita atur uang dengan rasa. Rasa apa? Bukan rasa yang tertinggal ya. Nanti kayak lagu. Rasa syukur. Rasa kita amanah. Rasa kita penuh tanggung jawab. Rasa kita tuh supaya dipercaya Allah untuk lebih baik lagi. Lebih banyak lagi. Kayak gitu. Jadi ayo sama-sama kita sebagai ibu. Yang didaulat sebagai menteri keuangan. Fokus sama anggaran. Kalau saat ini cuma dikasih. Sebagian kayak jatah bulanan doang. Fokus aja sama anggaran yang dipercayakan. Gak usah mikirin yang sama pak suami. Gak usah mikirin lagi sama yang belum dikasih. Kayak gitu. Oke jadi itu aja misal bunuh sharing untuk hari ini. Terima kasih yang udah mau dengerin ngocehnya bun ayah. Dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman. Diberikan kebaikan juga oleh Allah SWT. Dan kita jauh lebih bersemangat lagi. Untuk selalu memperbaiki diri. Bukan dari siapapun. Tapi dari diri kita yang dulu. Saling berperlukan. Jangan pernah lupa untuk menjadi support system. Sebagai bentuk. Untuk membuat dukungan. Dukungan apa? Dukungan untuk kebaikan. Karena kan perempuan emang cenderung ikut-ikutan. Kalau temannya sering banyak ngeluh. Yaudah ikutan ngeluh. Temannya sering banyak syukur. Insya Allah jauh lebih bersyukur. Oke itu aja misal bunuh sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.